Hai semuanya, Assalamualaikum Balik lagi di Youtube channel Nana Majinan Sesuai dengan story yang kemarin aku post Hari ini aku bakal share ide jualan mie ayam frozen Dan ini cocok banget buat dijual online maupun offline Untuk mie ayam frozen ini bisa tahan di luar ruangan selama kurang lebih 4 hari Dan jika disimpan di dalam freezer, maka akan lebih lama lagi Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita akan ke tutorialnya Pertama-tama yang aku bikin ini adalah bumbu untuk minyak bawangnya Untuk ukuran kemirinya ini ada 1 sendok makan Kemudian kemirinya ini akan aku tumbuk, jadi tidak diulek Ini cukup ditumbuk aja Ada 12 siung bawang merah dan 8 siung bawang putih Selanjutnya ada 3 butir kemiri Ini juga akan ditumbuk kasar Ada lengkuas dan jahe Ini juga akan ditumbuk kasar Yang terakhir ini ada kunyit Jadi kunyitnya ini gak aku semuain Cukup satu aja Karena nanti kalau terlalu banyak Minyak gerengnya itu bakal kuning banget ya temen-temen Jadi secukupnya aja Langkah selanjutnya ini adalah tahap dalam pembikinan minyak bawang Disini aku pakai minyak kurang lebih 400 ml Kemudian minyak ini akan aku goreng dengan kulit ayam Untuk kulit ayamnya ini cukup 100 gram aja Kalau disini aku pakainya ayam Yang tadi aku beli setengah kilogram Dan kebetulan ada kulitnya segini Jadi ini menurut aku udah cukup Setelah kulit ayamnya sudah mulai mengering Ini bisa langsung ditambahkan dengan bahan-bahan yang sudah ditumbuk kasar tadi Kemudian tambahkan satu batang serai yang sudah dikeprek dan juga ada daun salam Untuk daun salamnya ini kurang lebih 5 lembar Dan ini akan dimasak sampai semua bahannya mengering Nah untuk bahannya ini sudah mulai mengering Dan baunya sudah harum banget Jadi sudah siap untuk dimatikan kompernya Nah seperti ini penampakan dari minyak bawang yang sudah siap Dan ini akan aku saring terlebih dahulu Setelah semua minyaknya tersaring Ini akan disisihkan bumbunya yang masih ada tadi Untuk bumbunya ini jangan dibuang ya Karena bumbunya ini akan aku pakai menjadi bahan dasar dari ayamnya Jadi untuk bumbunya ini akan aku blender bersama dengan sedikit air Kalau sudah di blender nanti hasilnya seperti ini Jadi dalam pembuatan mie ayam ini tidak ada bumbu yang terbuang Ini hemat banget dan juga lebih efektif Dan untuk rasanya juga makin mantul banget Nah ini akan aku goreng Semua bumbunya ada juga ditambahkan dengan daun salam tadi Yang tadi itu masih dimasukkan Kemudian kalau bumbunya sudah mulai tanak Bisa langsung dimasukkan dengan 500 gram daging ayam Yang sudah tidak ada kulitnya Setelah itu masukkan garam Penyedap rasa Ada sedikit gula Ada 1 sendok makan saus tiram Ada 2 saset kecap manis Dan semua bahan ini akan dicampur kayak gini Buat teman-teman yang suka kecapnya itu lebih banyak Boleh ditambahkan dengan 1 saset lagi Tapi menurutku untuk 2 saset ini masih kurang Jadi nanti di akhir akan aku tambahkan Sampai warnanya itu makin cantik dan makin gelap Nah setelah itu ini akan aku tambahkan dengan 1 batang daun bawang yang besar Dan ditambahkan dengan sedikit air biar tidak terlalu kering Tutup Tunggu sampai airnya asat Nah ini airnya sudah mulai asat Jadi bisa langsung ditambahkan dengan bahan yang terakhir Yaitu 3 sendok makan minyak wijen Minyak wijennya ini harus menurut aku Karena itu nanti bisa mengeluarkan bau yang sangat-sangat sedap Dan nanti kalau dimakan itu enak banget Nah yang terakhir ini sudah siap Jadi bisa langsung dimatikan kompornya Untuk selanjutnya ini adalah tahap pemotongan dari sawi Sawi yang aku gunakan ini fresh Baru dari pasar Jadi ini seger banget Setelah sawinya selesai Ini bisa langsung ke cabainya Cabai yang aku gunakan ini opsional Teman-teman bisa menggunakan yang lebih banyak Karena ini jadinya cuma sedikit Jadi aku pakainya cabai cuma sedikit aja Nah cabai ini akan aku rebus Kemudian akan aku goreng Biar bisa tahan lebih lama lagi Kalau cuma direbus kemudian dihaluskan Itu nanti gampang berjamur ya Jadi aku sarankan untuk setelah direbus Itu bisa dihaluskan kemudian digoreng Nah setelah digoreng Itu hasilnya seperti ini Tunggu sampai tidak ada uap panas Baru nanti bisa di packing ya Selanjutnya ini ada kulit pangsit Untuk kulit pangsitnya ini Aku pakai 3 lembar Jadi satu wadah tadi itu harganya cuma Rp3.000 Dan ini gak tau isinya banyak banget Yang aku pakai cuma 3 lembar aja Dan ini dipotong menjadi kotak-kotak kecil Setelah itu digoreng Dan ini bisa langsung disisihkan Tunggu sampai minyaknya hilang Baru dikemas Nah ini dia semua bahannya sudah siap Jadi ini bisa langsung dikemas Sebelum dikemas akan aku terangkan satu persatu Ini mie kuningnya aku pakai mie burung darah Yang pipih Jadi setiap aku bikin mie ayam Pasti aku pakai ini Karena rasanya enak Lalu untuk sawinya ini Aku kemas dalam plastik yang sedikit tebal Kemudian plastiknya aku bolongin Biar ada udara yang masuk Terus ini ada ayam kecap Untuk ayam kecapnya ini juga aku kemas Dengan plastik yang tebal Kemudian aku staples Dan ini aman banget ya teman-teman Terus untuk minyak bawangnya ini Segini tuh bisa dipakai menjadi 2 kali Karena ini banyak banget Terus ada saus sambal Ada juga pangsit yang sudah digoreng tadi Dan juga ada sambalnya Nah udah selesai semuanya Tinggal kita packing Nah untuk packingnya ini Disini aku pakai box seperti ini Seperti biasa Ini boxnya itu bisa digunakan apa aja Yang kemarin di video-video aku sebelumnya Juga pakai box ini Satu boxnya itu harganya kurang lebih Rp 1.400 sampai Rp 1.600 Tapi kalau kalian itu belinya banyak Nanti harganya lebih murah lagi Nah kemudian ini bisa langsung ditata Satu boxnya ini isinya satu mie aja Karena boxnya itu gak muat Kalau dikasih dua mie Dan satu mie menurutku udah cukup banget Tapi kalau kalian kepingin puas lagi Bisa ditambahin dengan mie-nya sendiri Karena kan ayamnya ini banyak banget Jadi kalau dipakaiin satu mie aja Nanti itu banyakan ayamnya daripada mie-nya Nah setelah itu Kalau sudah selesai bisa langsung dipasarkan Ini akan aku cobain terlebih dahulu Mie-nya Karena pastinya kalau mau dicual Harus dicobain dulu ya Biar tahu rasanya kayak gimana Tapi ini benar-benar enak Mie-nya itu harum banget Sedap Ustaz pokoknya sedap Cobain kalau gak percaya Sekian dulu video tutorial hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Jika kalian suka jangan lupa untuk Tekan tombol subscribe Like dan share video sebanyak-banyaknya Kalau kalian kepingin ide jualan ini Bisa langsung kalian re-cook Dan kalau sudah di-re-cook Jangan lupa untuk tag aku di instagram See you next video Wassalamualaikum Wr Wb